Zero, tujuan akhir lu apa? Mengembalikan yang namanya penempatan dan kemuliaan sebagai gambaran yang tepat, pasti, dan membuat menjadi sebuah panduan yang akan menyampaikan anda pada akhir. Kalau God is the sun and the moon, Lord is the earth, and the creator is the water, the owner of the time, That never make and never modificate custom with that. That's my point. Jadi, tujuan saya adalah mengembalikan penempatan dan tempat-tempat kehormatan yang sudah diacak-acak. God adalah Tuhan, adalah matahari dan bulan. Sebagai pelaksana daripada sang pencipta, yaitu pemilik dan yang maha kuasa, yaitu pemilik, pencipta, waktu. Yang kemudian, bumi adalah Lord, adalah Allah. Tapi saya lebih senang berkata, bumi adalah Mother Earth, ibu, pertiwi. Karena dibalik kata Allah, ada sebuah ke, apa ya, pelencengan yang sampai hari ini kita menikmatinya. Itu sebabnya dikembangkan arah yang lebih jauh lagi sampai menciptakan aliran-aliran kepercayaan yang arahnya hanya perang, perang, ya kan, memfitnah ang, per persetubuhan, dan sebagainya-sebagainya. Tujuan saya adalah mengembalikan kehormatan sampai manusia memahami hanya tinggal mengikuti dan sampai pada tujuan pasti. Rohmu yang adalah waktu yang terpaut dengan pikiran di otakmu, anti-goblok dan munafik, itu akan kembali pada pemilik waktu terkait di atas. Di tempat yang lebih daripada sempurna dalam keterkaitan sejarah. Di tempat sempurna, yaitu bumi, di mana kau menjalani hidup. Dengan algoritma dan arimatika itu, engkau pasti sampai. Tapi orang-orang yang melakukan perubahan itu adalah orang-orang yang membuat kesesatan semakin jauh. Bahkan membuat program dan sistem. Maka sistemnya harus diperlengkapi. Oke, nah tetapi betapa pentingnya mereka dan keberadaan mereka. Seperti guru saya berkata, penyesat itu harus ada. Celakalah yang melaksanakannya. Jadi dulu, pelaksana daripada kesesatan tidak hanya harus celaka, tetapi kekinian harus saya ambil alih untuk menjadi catatan kekapokan. Jadi buku selanjutnya, saya sudah berikan konteks-konteksnya. Tapi tidak akan pernah saya selesaikan. Karena penyelesai buku adalah sepasang tentang kasih dan cinta. Ketegakan dan keterbukaan. Itu sebabnya Anda berikutnya harus membangun ang yang sepasang. Dikala ketidakadaan itu, maka nikmatilah hantaman alam dan karma adab sakatul mautmu. Jangan harap kau ke atas. Kau akan didisiplin oleh bumi dengan berbagai macam cara. Dan engkau akan menikmati bagaimana tidak ada cinta sejatiannya kemunafikan. Bagaimana semua keterpecahan dan menjadi persengketaan. Dimulai dari dirimu. Keluargamu. Dan juga golongan kaummu, daeramu, juga bangsa sampai pada bangsa-bangsa. Kalau Anda sudah paham itu, Anda mau berubah, Anda boleh bersama dengan saya. Jika Anda tetaplah, jika Anda tidak, tetaplah melawan alam. Dan alam akan membuktikan. Saya hanya sekedar penerjemah yang menunjukkan apa yang alam lakukan pada Anda. Dan bagaimana perasaan alam terhadap Anda. Sama seperti saya terhadap Anda. Dan Anda pun melakukan sama seperti saya, juga sama seperti alam. Anda perlakukan. Itu sebabnya... Senang-senang. Aku tahu hasilmu seperti apa. Engkau juga tahu hasilku seperti apa. Karena engkau yang mengadakannya. Demikian pula saya tahu. Karena alam, alam, kealamnya mengadakan. Padahal.